Bukunya buat para caregiver yang lain atau para pendamping lain Yang mungkin baru mulai panik dengan apa yang terjadi di rumah dengan ODDnya Jadi bukunya gak cuma dari pengalaman para caregiver Tapi juga isinya itu tulisan-tulisannya diulas sama para petugas kesehatan Gak cuma dokter tapi juga psikiatris, dokter gigi, okupasi terapis Terus juga suster perawat lansia, orang-orang lansia dan psikolog Saya pernah menjadi caregiver dengan beberapa anggota keluarga di rumah Untuk almarhum ayah saya Dan pada saat itu semacam tidak ada panduan Untuk bagaimana kita bisa menjadi caregiver yang baik Dan dengan buku ini menjadi semacam panduan Karena dilihat dari sisi bermacam-macam Bagaimana para caregiver ini sangat kuat Bisa menghadapi situasi yang dihadapi pada saat menangani ODD ini Karena situasi yang dihadapi itu setiap saat bisa berubah Memang khas Nurim menulis ini membuat tulisan itu jadi sangat cair Mudah dibaca dan mudah dipahami maksudnya Jadi tentu tidak sifatnya menggurui Karena ini saya lihat tujuan baiknya adalah itu memberikan sharing Memberikan informasi tentang sesuatu yang masih langka Terima kasih telah menonton!